Saya semalam menerima kiriman SMS seorang ibu meninggal dunia Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia Karena kita semua akan menghadapi kematian Tapi yang luar biasa beristiwa yang terjadi saat dimakamkan Anaknya menceritakan saat dimakamkan diantar ke kuburan Begitu mendekati kuburan tempat ibu nya Malah semua jamaah yang ada di saat itu Sangat terasa harumannya kuburan itu Harum sekali Keluar semacam wangi yang luar biasa Sampai orang pandangannya kepada yang lain Barangkali diantara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus Tapi ternyata tidak mengalir dari bawah keluar Sampai ada yang malah melihat asap-asapnya Asap ini bukan asapnya kebakaran Tapi asapnya itu karena wangi yang masuk dari kuburan ini Seambil dikuburkan Malah kata anaknya Begitu saya sendiri yang nurun Memakamkan, mengkuburkan ibu saya Sampai saya dengan tanah saya sendiri Membawakan tanahnya, menutupi kuburannya Pulang ke rumah saya mandi Dan mencuci tanah dengan sabun Tapi masih terasa tanah saya harumnya luar biasa Sampai tidak bisa kehilangan Tiga malam masih tersimpan harumnya itu Saya bertanya lewat SMS Apa kelebihan ibu kamu Dia bilang ibu saya biasa Malah orang awam Bukan wanita yang apa gitu Awam-awam biasa Tapi setahu saya Ibu tidak pernah tidur Sebelum membaca surat al-mulk Tabarakan ladhi biyadihil mulk Saya langsung menjawab Itulah yang Allah hantarkan Kepada ibu kamu Dan inilah berita gembira Bagi kita semua Sesuai janjian Rasulullah S.A.W 30 ayat Yang telah membawakan syafaat Bagi orang Diselamatkan dari siksa kubur Dari situ Seperti kebiasaan Ambil wuduh Saya witir duluan Kemudian tidur Apa yang saya lihat dalam mili Bapak ibu yang saya lihat Diri saya sendiri Di dalam kubur Sangat gelap Nari Malang terasa Seremnya luar biasa Sambi tidak bisa Saya bayangkan Di saat itu Tapi tiba-tiba Sambi saya Disitu merasa ketakutan Dan kesepian Muncul sebuah cahaya Di dalam kubur sendiri Dan saya bertariak Siapa kamu Yang membawa cahaya itu Dia langsung Sendiri cahaya berkata Saya Surat Al-Mulk Tabar Saya sendiri di malam itu Tidur kita adalah tidur yang terakhir Dari dunia ini Mudah-mudahan Dengan kita Menghatamkan hari kita Dengan membaca Surat Al-Mulk Allah ampuni Segala dosa kita Dan Allah harumkan Kuburan kita Menjadi Taman dari Taman Sudi Al-Mulk Surah Ia luar biasa Saya mohon Biarpun Ibu-ibu Sedang halangan Tidak salat Tetap Mau tidur Ambil air wudu Dan baca Surat Al-Mulk Baca Surat Al-Mulk Siapapun Kiyainya Siapapun Ustaznya Siapapun Dokter Yang melarang kita Sebagai wanita Membaca Karena lagi halangan Saya sekarang Berkata Ibu-ibu Sedang halangan Baca Surat Al-Mulk Karena saat Kematian Tidak akan bisa Membedakan Kita lagi Suci Atau lagi halangan Mati-mati Dan Allah Maha tahu Niat kita Dan lebih baik Saat kita Membaca Sedang halangan Jangan Megang Al-Quran Lansun Menyuntuk Al-Quran Lansun Sebagaimana Saya jelaskan Bagi Saruntanan Atau Bagi HP kita HP kita Yang isinya Al-Quran Buka Surat Al-Mulk Di HP kita Dan kita Baca Karena disitu Anda bukan Megang Quran Tapi megang HP Begitulah Begitulah kita Rasakan Kalau Ya Allah Seandainya Engkau Mencaput Niawa saya Di malam ini Saya Sedang halangan Tapi Ya Allah Saya membaca Surat Al-Mulk Niatkan Diselamatkan Ya Allah Dari Siksa Kubur Dan Harus kita Yakini Kita Di umur Umur Kita Di dunia Kubur Jauh Lebih Banjan Daripada Umur Kita Di dunia Bisa Malah Ratusan Tahun Ada Di Yang Sudah Di Alam Kubur Seribu Tahun Ada Yang Lebih Kira-kira Bisa Terbayang Seribu Tahun Apalagi Umayyantar Dahulu Oleh Kerana Itu Jama'at Sekalian Waspa Adalah Berhati-hatilah Marilah Kita Sama-sama Menjaga Kebaikan Itu Karena Sungguh Inna Rahmatallahi Qaribun Minal Muhsini Sungguh Rahmat Allah Sangat Dekat Bagi Orang Yang Berbuat Baik Sangat Jarak Kita Menuju Ke Akhirat Sangat Dekat Sangat Sangat Dekat Malah Jauh Lebih Dekat Daripada Rencana Kita Besok Jarak Kita Keakhirat Jarak Kita Masuk Kubur Jauh Lebih Dekat Daripada Rencana Kita Besok Malah Kematian Itu Jauh Lebih Mendadak Dan Lebih Cepat Daripada Kita Menambil Suapan Makanan Belum Kita Sampai Menantarkan Membawakan Suap Makanan Sampai Kemulut Kita Sudah Dijaput Niawa Kita Jauh Lebih Cepat Oleh Kerana Itu Marilah Kita Sama Sama Semua Semua Kita Bunia Salah Bunia Kekoranat Apa Yang Kita Senang Melihat Nanti Di Hari Kiamat Jangan Perbuat Apa Yang Kita Ingin Ketemu Nanti Di Hari Kiamat Silahkan Apa Yang Kita Takut Dan Maru Melihatkan Dilihatkan Oleh Allah Nanti Di Hari Kiamat Jangan Berbuat Dan Apapun Yang Kita Tulis Senang Kita Ditujukan Oleh Allah Silahkan Tuliskan Kalau Kita Malu Dilihat Nanti Oleh Umat Manusia Dan Dilihat Oleh Para Malaika Yang Menjadi Saksi Jangan Tulis Macam Macam Apalagi Sekarang Terlalu Gampang Berusaha Tulisan Itu Gampang Sekarang Dengan HP Yang Sekarang Ada Malah Sudah Kita Megang Menjadi Tasbih Kita Mengganti Tasbih HP Blackberry Whatsapp SMS Lain Lain Saya Setiap Hari Hampir Terima Seratus SMS Ada Yang Bertania Ada Yang Macam Macam Dan Hanya Saya Yang Doakan Jangan Menjadi Titik Tulisannya SMS Ini Menjadi Beban Nanti Di Hari Kiamat Ya Allah Ampunilah Mereka Semua Itu Yang Saya Doakan Walaupun Saya Tidak Balas Berdoa Tapi Allah Yang Tahu Apa Yang Saya Doakan Untuk Orang Yang Kirim SMS Atau Whatsapp Atau Apa Saja Oleh Karena Itu Jemaah Sekalian Hati Hati Bukan Masalah Sama Saya Tapi Masalah Kita Sama Allah Selalu Saya Menyampikan Dan Meninatkan Kembali Jangan Lagi Berkata Saya Tidak Enak Sama Ustadz Saya Tidak Enak Sama Keluarga Saya Tidak Enak Sama Jamaah Rubahkan Kata Itu Berkatalah Saya Tidak Enak Sama Allah Saya Tidak Enak Sama Rasulullah Sallallahu 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 Memang Kita Ingin Diselamatkan Oleh Allah Di Akhirat Bagi Saya Dunia Ini Biar Kita Susah Sebanjan Hidup Kita Sambil Mati Susah Masih Jauh Libirinan Susah Dunia Daripada Nanti Susah Di Akhirat Harus Menjadi Tujuan Kita Akhirat Bukan Dunia Akan Allah Datangkan Dunia Dan Akhirat Ya Ayuh Al-ladhina Eh orang Berimam Bertakwal Akbada Allah Dan Lihat Masing-masing Apa yang Kita Bawa Nanti Untuk Hari Esok Hari Kiamat Bertakwal Akbada Allah Dan Jangan 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 Menjadi Oran Yang Melupakan Allah Akan Allah Lupakan Kita Kalau Allah Lupa Sama Kita Berantakan Hancur Dunia Akhirat Hancur Kalau Allah Lupa Sama Kita Maksudnya Lupa Allah Sama Kita Artinya Allah Tidak Mau Urus Kita Lagi Tidak Mau Bantu Kita Lagi Tidak Menolong Kita Lagi Tidak Mau Perhatian Kita Lagi Kalau Allah Tidak Memperhatikan Kita Siapa Lagi Yang Perhatikan Kita Semua Tidak Bunya Allah Yang Maha Adil Selain Allah Tidak Bunya Tuhan Yang Maha Kasih Sayang Selain Allah Tidak Bunya Tuhan Yang Maha Menambun Selain Allah Biarpun Dosa Kita Sepenuh Bumi Tapi Kita Datang Kepada Allah Dengan Ikhlas Dan Yakin Diambuni Dosa Kita Dan Kita Berbuat Kebaikan Semampu Kita Akan Allah Ampuni Dosa Kita Semua Biarpun Dosa Itu Sepenuh Bumi Begitulah Indahnya Kasih Sayangnya Allah Mudah-mudahan Semua yang Hatir Allah Bukakan Hati Ini Diberikan Bertunjuk Kepada Jalan Yang Benar Disucikan Lahir Batin Dikuatkan Lahir Batin Agar Senantiasa Setiap Hari Meningkat Iman Menaikankan Taqwa Menjadi Orang Yang Berilmu Dan Beramal Salih Agar Senantiasa Setiap Saat Setiap Waktu Kita Mendapatkan Karunia Rahmat Allah Karena Sungguh Rahmat Allah Sangat Dekat Bagi Orang Orang Yang Berbuat Baik Al-Fatiha